seluruh hal yang ketiga dari tiga hal yang tidak akan pernah kembali dalam hidup kita setelah dua sesi yang lalu kita bicara tentang perkataan yang tidak akan pernah kembali lalu yang kedua kita membahas tentang waktu yang juga tidak akan pernah kembali yang ketiga kita akan bicara tentang kesempatan yang juga di dalam kehidupan kita tidak akan pernah kembali saya ingat dengan sebuah cerita suatu kali di dalam bencana banjir yang melanda sebuah daerah ada seorang yang percaya kepada Allah dia sedang berenang berupaya menyelamatkan diri dengan berpegang pada sebuah gedobok pisang dia terhanyut kesana kemari dan di dalam kesempatan itu di dalam keadaan yang menyulitkan itu dia berdoa kepada Allah Tuhan berikan saya pertolongan dan tidak lama kemudian sebuah perahu timsar lewat di samping dia tetapi ketika orang-orang timsar itu mengulurkan tangannya mau mengangkat orang itu dia mengatakan yang lain saja dulu orang lain mungkin memerlukan pertolongan dan saya yakin Tuhan akan tolong dengan yang lainnya maka perahu itu lewat sesudah dia menunggu menunggu dan menunggu pertolongan tetapi ternyata pertolongan itu tidak datang-datang lagi lalu sesudah dia berdoa kembali kepada Allah dia menanyakan dalam nada protes kenapa Tuhan tidak tolong saya kenapa Tuhan membiarkan saya saya sudah berteriak saya minta tolong sama Tuhan tetapi Tuhan tidak menyatakan pertolongan selalu di dalam cerita itu lalu Tuhan menjawab dia halo tadi saya sudah kirim satu timsar untuk menolong kamu tetapi kamu tidak menggunakan kesempatan itu kamu mengabaikannya masusra ini yang namanya kesempatan kalau kita bicara tentang kesempatan kadang-kadang kita harus mengkaitkannya juga dengan waktu seperti waktu yang sudah kemarin kita bahas tetapi kalau kita bicara tentang waktu ada dua kata atau bahkan mungkin tiga kata yang berbeda yang juga bicara tentang waktu di dalam bahasa Inggris itu ada waktu itu diartikan dengan time waktu secara umum waktu yang kita lewati dari detik ke detik menit ke menit jam ke jam hari ke hari yang semua orang sama punya 24 jam sehari 7 hari seminggu tetapi ada timing timing dalam kata bahasa Inggris itu adalah seringkali mungkin diartikan secara gampang adalah waktu yang tepat mungkin ini hampir mirip dengan kata moment waktu yang tepat kesempatan itu mungkin lebih mirip dengan kata timing atau moment waktu yang tepat dimana dia waktu itu yang begitu pas yang harusnya melakukan sesuatu yang harusnya diambil tindakan tertentu dan itu sulit sekali kembali dan ini juga bicara yang sama dalam bahasa Yunani ada kronos dan ada kairos kronos itu time waktu yang biasa yang kita lewati kita jalani hari-hari tetapi kairos itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna kairos timing atau moment ini yang harus dipergunakan sebaik mungkin karena jika itu lewat maka tidak akan pernah kembali Yesaya juga bicara kepada umat Allah yang mengingatkan kepada mereka carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat ada timing ada moment ada kairos yang harus digunakan karena jika itu lewat maka itu akan menjadi sulit kembali kesempatan itu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin kesempatan atau peluang itu selalu ada juga di dalam segala waktu keadaan kita sebetulnya yang penting kita jeli melihatnya dan menggunakannya bahkan di dalam keadaan yang sulit seperti apapun kesempatan atau peluang itu sebenarnya selalu ada dalam bahasa mandarin ketika bicara tentang krisis krisis dalam bahasa mandarin itu bunyinya adalah wei ci dua kata wei dan ci wei itu artinya celaka tetapi ci itu adalah peluang kesempatan jadi bahkan di dalam keadaan yang sulit sekalipun sebetulnya disana selalu ada peluang maka harusnya kita jeli melihat peluang peluang kesempatan kesempatan yang ada pergunakan itu dengan tepat jangan menyianyakannya jangan kita menganggap toh akan ada kesempatan yang kedua siapa yang tahu bahwa kesempatan atau peluang akan muncul yang kedua kali gunakanlah setiap kesempatan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin sehingga itu tidak akan terlewat tidak akan berlalu dan kita dapat menarik suatu manfaat yang baik bukan hanya untuk diri kita tetapi juga buat orang-orang lain sehingga kita bisa juga menjadi berkat bagi semuanya Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih telah menonton!